Kony D.I.E. mengapresiasi jeripayah atlet yang telah mengharumkan nama baik Indonesia di ajang SEA Games 2019 di Filipina. Bentuk apresiasi ini ditunjukkan dengan memberikan tali asi bagi atlet yang membawa pulang medali serta para pelatih. Dari 15 atlet asal D.I.E., 4 orang diantaranya berhasil membawa pulang medali emas atas nama Chandra Rahmawan dan Gilang Ramadan dari cabang Voli Pasir, serta Hendra Purnama dari cabang panahan memory curve perorangan dan beregu bersama rekannya Arief Dipangesto. Atas perolehan medali emas tersebut, sebelumnya pemerintah Indonesia mengapresiasi perolehan medali emas dengan nilai 500 juta rupiah untuk perorangan dan 350 juta rupiah untuk beregu. Sementara Kony D.I.E. hingga kini masih menghitung jumlah bonus atau tali asi yang layak diberikan untuk atlet berprestasi tersebut. Jadi kami dari Indonesia Jakarta dan seluruh masyarakat dari Indonesia Jakarta mengapresiasi dan mengucapkan selamat dan berasa bangga kepada seluruh hati dan pelatih D.I.E. yang kemarin telah membuat kontingen Indonesia dalam SEA Games ke-30 tahun 2019. Selain kepada atlet peraih emas, bonus berupa tali asi juga akan diberikan. Pada atlet peraih medali perak dan perunggu. Di antaranya, Odi Purnomo Setiawan dari cabur balap sepeda motor Route Race dan tim Time Trial. Prima Wisnu Wardana dan Tutiku Suma Wardani dari cabur panahan. Serta cabur selam nomor hoki bawah air atas nama Maria Kristina Indriani dan Aula Ramandona Avendi. Dengan pemberian tali asi tersebut diharapkan mampu memberikan motivasi bagi atlet yang lain untuk berprestasi di setiap kompetisi.